Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah 10 hewan yang masuk surga Urok Tunggangan Rasulullah SAW Urok, kendaraan surga yang memiliki kecepatan melebihi kilat menjadi saksi bisu atas perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Dengan sekejap mata, Urok membawa Rasulullah SAW melintasi langit dan bumi mengantarkan beliau pada pengalaman spiritual yang tak terlupakan Perjalanan ini membuktikan kekuasaan Allah SWT yang maha agung Unta Nabi Saleh alaihi salam Unta yang lahir dari retakan batu sebagai anugerah ilahi bagi Nabi Saleh adalah mahnuk luar biasa Kehamilannya yang sempurna, meski berasal dari benda mati menjadi bukti nyata kekuasaan Allah SWT Kehadiran umpa ini, bagaikan gajaiban yang membingkai langit kurun menjadi tanda bagi kaum samud akan kebenaran risalah Nabi Saleh alaihi salam Anak sapi Nabi Ibrahim Menurut sejarah, di suatu malam, Nabi Ibrahim alaihi salam menjamu tiga orang tamu di rumahnya dan menghidangkan daging anak sapi panggang Tamu tersebut ternyata adalah malaikat yang memberikan kabar bahwa Nabi Ibrahim akan segera mendapatkan anak Hidangan yang disajikan tidak dimakan oleh malaikat Oleh karena itu, anak sapi yang telah disembeli tersebut diberi ganjaran masuk surga oleh Allah SWT Kambing Gunung Nabi Ismail Dalam ujian iman yang teramat berat Nabi Ibrahim dihadapkan pada pilihan yang pedih mengorbankan putra kesayangannya, Ismail Jangan hati yang hancur namun tegur, ia siap melaksanakan perintah Allah Namun, takdir ilahi berkata lain Allah SWT dalam kasih sayangnya mengganti Ismail dengan seekor kambing yang gemuk Peristiwa ini menjadi simbol pengorbanan tertinggi dan kasih sayang Allah yang tak berbatas Burung Hudhud Ratu Bilqis Dalam ajaran Islam, burung Hudhud memiliki tempat tersendiri Ia dikenal sebagai burung yang dipercaya Allah SWT untuk menyampaikan pesan kebenaran kepada Nabi Sulaiman Kisahnya menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah SWT dan pentingnya menyampaikan informasi yang benar Anjing Ashabu Khafi Setiap menemani para pemuda Ashabu Khafi dalam pelariannya Seekor anjing dengan kesetiaan yang luar biasa ikut memasuki gua persembunyian mereka Hewan berkaki empat ini pun turut tertidur lelap bersama para pemuda tersebut selama berabad-abad lamanya Dalam keajaiban yang hanya Allah SWT yang mengetahui rahasianya Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam Dalam musibah yang menimpa Nabi Yunus akibat penolakan kaumnya Allah SWT mengutus seekor ikan besar sebagai perantara keselamatan Ikan inilah yang menjadi tempat berlindung sementara bagi sang Nabi di tengah lautan lepas Menyelamatkannya dari bahaya Dan memberikan waktu untuk merenungi kesalahannya Semut Nabi Sulaiman alaihi salam Makhluk kecil yang tak terduga Semut menjadi salah satu penghuni surga yang istiniwa Kisah mereka bermula Saat Nabi Sulaiman sedang memimpin pasukannya melewati sebuah lembah Di sana mereka bertemu dengan koloni semut yang begitu kagum Hingga melupakan kebesaran Allah SWT Lebih memilih mengagumi kemegahan pasukan sang Nabi Namun Allah SWT telah mencatat keimanan dan kecerdasan semut-semut ini Sehingga mereka pun berhak mendapatkan tempat terindah di surga Sapi Betina Bani Isra'iyo Sapi Betina yang menjadi pusat perhatian dalam kisah Bani Isra'iyo Memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap sebuah misteri pembunuhan Atas perintah Allah SWT Nabi Musa alaihi salam menyembeli sapi tersebut Dan menggunakan dagingnya untuk menghidupkan kembali jenazah korban Dengan demikian Identitas pembunuh yang telah lama menjadi teka-teki Akhirnya terungkap Sebagai bentuk penghargaan atas jasa luar biasa ini Allah SWT menjanjikan tempat istimewa di surga bagi sapi betina tersebut Keledai Nabi Uzair Keledai yang menemani perjalanan Nabi Uzair Menjadi saksi bisu atas kebesaran Allah SWT Ketika Nabi Uzair dilanda keraguan tentang kemampuan Allah Dalam menghidupkan kembali makhluk yang telah mati Allah memberikan mu'jizat yang luar biasa Nabi Uzair dan keledainya tertidur pula serama seratus tahun Hingga tubuh mereka hancur bercampur dengan tanah Namun atas kuasa Allah Keduanya dibangkitkan kembali dalam keadaan utuh Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu Dan mampu menghidupkan kembali yang mati Wallahu'alam bin sawab